Ada pasarnya nih Pak, buat para prajurut-prajurut TNI ini masih muda-muda untuk seberapa penting sih pendidikan bagi anggota-anggota TNI? Bukan pendidikan serta merta pendidikan tempur militer dan sebagainya, ini kan Pak Andi kan yang dipajarkan bukan pendidikan militer gitu ya, tapi public policy dan sebagainya. Seberapa pengaruhnya sih Pak untuk para anggota TNI ini nantinya? Sangat-sangat kuat pengaruhnya dan bahkan pada saat saya menjabat pun, itu saya lakukan, waktu saya menjadi kepala staf angkatan darat, saya memberikan beasiswa sekaligus melobi universitas, universitas negeri yang juga bagus-bagus. Terima kasih telah menonton! Jadi, saya lobby UGM dengan Erlangga, bisa nggak ada program yang tidak harus hadir secara fisik? Kenapa? Karena saya menyadari perwira prajurit saya ini perlu sekolah, tapi mereka itu kan selalu pindah-pindah, dan mereka tidak pasti berada di Jakarta, atau berada di Jogja, atau di Surabaya. Mereka, saya ingin mereka bisa belajar dari tempatnya mereka bertugas. Oke kalau gitu bisa, yang sifatnya research-based, yang berbasis research lah. Sehingga online gitu. Ya udah, dengan UI kita, saya biayanya 75 orang. Dengan UGM, kalau nggak salah, sekitar 76. Dengan Erlangga, itu spesialis, dokter spesialis. Jadi, saya sudah menunjukkan, membuktikan Mas, bahwa pendidikan itu sangat penting. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk organisasi. Dan saya sudah juga berusaha untuk menambah dengan kreatif, saya membantu biayanya, tapi juga mereka harus mau bayar sedikit. Saya kasih biasiswa 75%, 25% mereka bayar. Supaya tetap punya tanggung jawab. Kalau gratis, nanti jangan-jangan males. Zoom nanti, tinggal ticur. Terima kasih.